Bosan dengan gaya rambut yang itu-itu aja? Style Factor punya jawabannya untuk Anda. Pernah merasa bosan dengan gaya rambut yang itu-itu aja? Ingin ke salon tapi tidak ada waktu luang? Jangan khawatir, karena penata rambut Alphonse memiliki tips menarik untuk Anda. Hai, saya Alphonse dari Alphonse Hair & Beauty Room. Untuk Style Factor kali ini saya akan membuat 5 hairstyle dari 1 guntingan rambut. Untuk tata rambut pertama, big and sexy hairstyle, saya terinspirasi dari fashion era tahun 80. Sebelumnya, lakukanlah blow dry dengan sikat blow ukuran medium. Untuk styling, bagi rambut menjadi 3 bagian. Rambut bagian bawah biarkan natural, sementara untuk bagian rambut kedua, disasak ringan dan rapikan dengan jari-jari. Pupukan hairspray untuk mengunci rambut. Untuk bagian atas rambut, sasak lebih banyak dan kencang, agar membuat kesan rambut lebih tebal dan mengembang. Setelah itu, rapikan kembali rambut dengan jari, agar rambut terlihat ikal alami. Rapikan poni agar membingkai wajah. Terakhir, bubukan hairspray agar ikal lebih tahan lama. Untuk tata rambut kedua, saya terinspirasi dari bintang film Drijibardo. Nama tata nanya, Half Abdo. Bagi rambut menjadi 2 bagian. Ikat bagian bawah rambut agar tidak mengganggu, lalu ambil bagian atas rambut atau crown area dan sasak kencang. Gunakan sisir berkiki rapat agar sasak dapat mengembang. Lalu, rapikan rambut menggunakan jari atau ujung sisir sasak. Satukan rambut crown area ke arah belakang dan sedikit ditwis agar rambut mengembung. Lalu, buatkan dengan 2 jepit silang. Rambut di bagian sisi wajah atau pelipis dirapikan ke arah belakang untuk menutupi 2 jepit silang. Terakhir, rapikan rambut bagian bawah dan semprotkan hairspray. Untuk tatanan rambut ketiga, Pixinyong, saya terinspirasi dari sanggul sederhana Perancis. Dimulai dengan tatanan Half Abdo. Bagian bawah rambut yang dilepas dan twist secara acak di tengah kepala. Lalu, kuatkan dengan 4 jepit rambut. Sehingga, membentuk sanggul simple. Terakhir, bubukan hairspray. Tatanan rambut keempat, saya terinspirasi dengan tatanan rambut harajuku style. Bagi 2 rambut secara diakonal atau menyilang, sisir dengan tangan, lalu ikat dan putar rambut. Buat twist, acak, lalu kunci dengan jepit rambut, lalu rapikan. Untuk sisa rambut, tarik ke samping dan buat menjadi jalinan cepol asimetris. Terakhir, atur poni ke samping dan beri hairspray. Untuk tata rambut kelima, saya terinspirasi dari modifikasi sanggul French twist. Belah 2 rambut, ambil sejumput rambut kanan dan kiri, dan silangkan di tengah kepala. Ambil masing-masing satu bagian lain, dan kembali silangkan di tengah. Lakukan berkali-kali, hingga rambut tersisa hanya di ujung. Model kepang ini disebut fistel. Ikat ujung rambut agar rapi. Lalu lipat ujung rambut ke arah tengkuk dan jepit agar kuat. Tarik bagian puncak kepala agar terlihat mengembung. Semua hairstyle ini dapat dilakukan sendiri di rumah, karena cukup mudah diikuti dan simpel. Selamat mencoba. Tips tadi pastinya berguna untuk Anda yang telah merasa bosan dengan model rambut yang itu-itu aja. Saya Natalie Haman, mohon undur diri sampai jumpa di Style Factor berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.